Intro Mirsa dimanapun anda berada, umat islam dimanapun anda berada Banyak orang yang nanya, kirim bacaan al-fatihah Atau ayat-ayat al-quran yang lain, yasin atau al-quran 30 juz Kepada mayid, atau seorang yang sudah meninggal dunia Itu sampai atau tidak? Sampai atau? Tidak Ada yang dengan keras mengatakan, tidak sampai Bid'ah, neraka Ada yang mengatakan seperti itu Lantas bagaimana komentar Pak Novel Terhadap pernyataan-pernyataan tersebut Sebetulnya sampai atau tidak? Tidak, wahai umat islam di negara yang sangat aku cinta ini Tanah airku Indonesia dan dimanapun anda berada Pertanyalah pada ulama Umat islam di negara ini mengamalkan yang namanya tahlilan Mengamalkan yang namanya kirim surat al-fatihah Kirim surat yasin Kirim al-quran kepada yang meninggal dunia Turun-temurun dari dahulu kala Sampai hari ini Dan insyaallah ilah yaumil Kiamah Dan itu bukan diajarkan oleh orang bodoh Kepada orang bodoh Tetapi diajarkan oleh para ulama Kepada para ulama Dari satu generasi ke generasi berikutnya Dalilnya apa? Saya mau ambil satu dalil saja Dalil ini difatwakan oleh mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir Insyaallah nanti akan saya share rekamannya Ya tapi ini biar yang ini di share juga Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah mengatakan Salah satu dalil mengirim fatihah itu ya Dari Rasulullah SAW Kalau dibilang bukan amalan Nabi ya Ini dalilnya dari Nabi Rasulullah ketika ditanya gitu Bagaimana jika seorang menghajikan orang yang sudah meninggal dunia Ya kan? Rasulullah mengatakan Seseorang boleh menghajikan orang yang sudah meninggal dunia Betul? Oke Jadi menghajikan orang yang sudah meninggal dunia Itu sampai pahalanya kepada yang diniatkan untuk dihajikan Sedangkan kita ketahui dalam haji itu Isinya adalah nanti ada puasa Puasa Baik ketika haji maupun setelah pulang ke tanah air Di haji juga ada yang namanya sholat Ya ada sholat sunnah setelah tawaf Ya ada sholat Di haji ada yang namanya bayar kafaroh-kafaroh Bayar dam dan lain sebagainya Artinya nafakoh sedekah Luarkan har Di haji ada yang namanya talbiah Lebaik Allahumma Lebaik Ada zikir Di haji ada yang namanya kiraatul Quran Artinya Satu contoh dari nabi amalan haji itu Mencakup semua amalan yang dilakukan oleh umat islam Indonesia Dalam rangka mengirimkan pahala amal sholat Kepada yang telah meninggal dunia Jadi kalau ada orang bilang Ngirimkan fatihah gak sampai Berarti Orang yang sholat untuk yang Yang sudah meninggal dunia Dalam ibadah haji tadi Pro Pro Apa namanya Semua amalan hajinya Gak akan sampai Makanya gak usah bingung dalil lagi Satu dalil ini buat orang yang punya hati Sudah cukup Buat yang ngeyel Wallahu Alam Ya Jadi kalau anda gak sepakat gak apa-apa Tapi kalau tanya dalilnya Ini loh Salah satu dalilnya Dan ini difatwakan oleh seorang mufti Mesir Sya'ali Jum'ah Ulama yang luar biasa Bukan sembarang Ulama Makanya kita belajar dari banyak ulama Jangan cuman satu dua ulama Itu itu tok yang dipegang Ulama-ulama besar yang lain Kemudian ditinggal Ditinggalkan Semoga ini barokah Semoga man